Dalam buku biografi Megawati dikatakan justru Soeharto lah yang menolong Soekarno Waktu itu ginjal Soekarno sudah sangat parah kondisinya Hanya berfungsi 1 dan tinggal 10% saja kemampuan ginjalnya Soekarno tinggal di pavilion Istana Bogor Akan sangat kerepotan kalau Soekarno harus berobat oleh karena itu Megawati dan anak-anak Soekarno menghadap Soeharto di Cendana Megawati datang ke Cendana untuk meminta bantuan Soeharto Agar Soekarno bisa ditempatkan di Wismaya Soselipi, Jakarta Tujuannya agar pengobatan ginjalnya mudah dan dekat Soekarno 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 Megawati diterima sangat santun dan lembut oleh Ibutin Soeharto Soeharto pun bertanya ada apa Megawati datang ke rumahnya Soeharto pun menerima Megawati dengan kesantunan Jawanya Permintaan Megawati agar Soekarno dipindah ke Wismayaso pun dikabulkan oleh Soeharto Soeharto pun sampai membelikan mesin cuci ginjal untuk Soekarno Mesin itu diimpor dari Swiss dan itu merupakan mesin ginjal pertama di Indonesia Mesin cuci ginjal itu akhirnya dihibahkan untuk RSCM Saat Soekarno wafat, Soeharto mengeluarkan surat edaran resmi bahwa semua instansi pemerintah harus mengibarkan bendera setengah tiang Dan negara dinyatakan berkabung selama 7 hari Soeharto juga mengabadikan nama Soekarno menjadi nama bendera di Cekareng dengan nama bandera Soekarno-Hatta Soeharto lah juga yang melindungi Soekarno dari pengadilan Mahmilup Tanpa Soeharto, Soekarno sudah dimahmilupkan dan dipenjara karena Soekarno terlibat dalam gerakan G30 SPKI Soeharto maafkan Soekarno dengan prinsip Mikuldur Mendemjero Ketika acara-acara upacara yang Soekarno ada di situ untuk berpidato pasca G30S Soeharto lah yang mengawal keselamatan Soekarno dari ancaman amuk masa atau pembalasan TNI AD Karena Soekarno adalah pencetus terbunuhnya 7 pahlawan revolusi Soeharto juga melarang buku-buku yang mengupas keterlibatan Soekarno dalam G30S Di antaranya buku Soekarno Files karya Anthony Drake Dan siapa menabur angin akan menabur badai karya Sugiyarso Soeharto lah yang melindungi Soekarno dari tuntutan AHA Nasution supaya Soekarno diadili Bahkan karena itulah hubungan Soekarno dan Nasution menjadi merenggang Sekarang, anak keturunan PKI memutar balikan fakta Waspadalah! Soekarno